Jelang pilkada pada 27 November mendatang, Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan kebutuhan logistik pencoblosan termasuk di kawasan yang masuk zona wilayah sulit akses. KPU Tulang Bawang Lampung mempercepat distribusi kotak suara, surat suara, dan logistik Laidia di delapan kecamatan yang masuk zona sulit akses. Transportasi darat dan laut dikerahkan untuk menjangkau kawasan pesisir termasuk 34 lokasi pemungutan suara yang rawan bencana banjir. KPU Tulang Bawang menargetkan distribusi rampung pada selasa pekan depan. Sementara itu pemirsa di Majenis Lewesi Barat, KPU setempat mulai mendistribusikan logistik pilkada ke daerah terjauh dan terpencil. Daerah itu adalah kecamatan Ulu Manda yang merupakan daerah pegunungan. Butuh kendaraan khusus, bahkan harus berjalan kaki di sejumlah titik. Tidak hanya itu pemirsa di Sidoarjo, Jawa Timur, pendistribusian logistik pilkada dilakukan serentak sejak Sabtu kemarin. Secara rinci logistik didistribusikan ke 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur mengatakan distribusi logistik pilkada ditargetkan selesai satu hari jelang pencoblosan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.